Pemirsa akibat cuaca ekstrim puluhan ton ikan di Jaring Apung dan Nausaguling mati. Kondisi tersebut nyalis dialami para petani Jaring Apung di sepanjang perairan Dan Nausaguling, Kabupaten Benung Barat. Akibatnya petani Jaring Apung merugi hingga ratusan juta rupiah. Sebuah video amatir memperlihatkan puluhan ton ikan milik petani Jaring Apung di perairan Dan Nausaguling, Kabupaten Benung Barat mati. Peristiwa tersebut terjadi pada selasa saat tiga hari berturut-turut dilanda turun hujan serta angin. Terpantau pada Jumat siang, para petani Jaring Apung yang ada di kawasan Bongas, Cililin, Kabupaten Benung Barat menyebutkan kebanyakan ikan yang mati adalah jenis ikan nila dan emas. Kedua jenis ikan tersebut memang sangat rentan mati jika dilanda cuaca ekstrim. Di kawasan Bongas terhitung puluhan ton ikan jenis nila dan emas mati. Menurut petani Dede Rismana, ikan-ikan yang sudah mati tersebut terpaksa dijual murah kepada warga sekitar. Suaca awan itu kurangi, kalau ikan emas dikurangi, kebanyakan ikan nila. Kalau ikan nila itu kalau sudah besar pasti serang itu mabok. Paling sedikit lah, satu ton semakin cap, kebanyakan lima ton, puluh ton. Dede menambahkan jika ikan yang mati adalah ikan-ikan yang sudah siap panen. Nilai kerugian pun bervariasi di alami petani Jaring Apung mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Kini di kolam Jaring Apung milik Dede hanya menyisakan ikan-ikan yang masih kecil serta terdapat ikan lele. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV